Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah langsung saja tidak usah berlama-lama Kita simak kajian dari Cak Nun Dan juga Fahduddin Faiz Mengenai filosofi Semar Ada apa dibalik rahasia filosofi Semar Mari kita simak bersama-sama videonya Ciptakan Adam kan terus 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 Alasannya kok iblis lagi menuju sunang Adam Karena Adam lebih rendah dari saya Bertentangan dengan ajarannya sunan bonang Dia merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api Sementara manusia dari tanah Akhirnya malaikat Yang melawan Allah tadi dijadikan iblis oleh Allah Namanya dia Dia jabatannya Kanzul Jannah Benda harawan surga Jadi iblis itu dulunya adalah seniornya Malaikat Jibril Dia yang paling tawaduk kepada Allah Tetapi berubah mendadak Ketika Allah mau menciptakan Adam Sehingga dia kemudian disersi Menjadi iblis Menjadi iblis itu secara zat dia adalah malaikat Tapi secara akhlak dia adalah melawan Allah Maka dia jadikan iblis tapi ilingo dia tetap malaikat Nah begitu Gusti Allah nesu nang dee Terus iblis langsung minggat sekolah langit dan modon yang ngerobokan Iblis digerobokan Terus tak dola ikin jombang Kok ngerobokan Geroobokan Maka lahirlah disini juga Siapa? Di Woto Cengkar Jadi memang disini iblis dulu turun Jadi dia bikin kerajaan Loh Serius sih? Eh Eh tansi lagi rene Oke Oke Serah popong Mudun terminal jombang Anggota rene Lewat pal ngawi gitu Oke Sip Nah masalah Wom podo-podo orang ngerti Tapi yang kita lihat Hakikatnya Teman sekalian Terus ini toh Kan Adam diciptakan dari tanah lempung Nek kue keliling dunia Lempung itu yang paling apik Yang pulau Jawa Nah di antara pulau Jawa Yang apik di Jawa Timur Di Jawa Tengah Di Jawa Barat Yang gerobokan Nah kalau pakai Metodologi seperti itu Kan akhirnya Rasional Buat itu Digerobokan Jadi iblis Nggak wikraton Ngin Ya Ya seh seh Dia namanya Sang Prabu Semorobumi Jadi jauh Sebelum ada Dewa Tengkar Jauh sebelum ada Nabi Adam Jauh sebelum Seh Subakir Jauh sebelum semuanya Disini ada keraton yang namanya Seh Yang dipimpin oleh Sang Prabu Semorobumi Kelak Semorobumi ini Diislamkan oleh Sunan Kali Jogo Disubah namanya Menjadi Semar Asli ini Semorobumi Seng iso Nyalah ke Semorobumi Iblis Yomeng Turunan Nur Muhammad Rasional Raku Namun Ini kue Kudu Tenanan Lemu Lemu Nyeng Kuyong Kan Jeng Sunan Kudu Tenanan Ya Ini aku pokoknya Puzzling Ya Nambah-nambah Siti 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 Mugum Kuk Misau Wutuh Pengetahuan Kita Kauru Kita Semua Nah Tapi kan Gusti Allah Masih Kadung Kondone Aram Gawe Adam Laku Dunjup Lemah Nengkene Mungkone Nengkene Masih Dikuasai Oleh Iblis Di Iblis Setahun Sewu Tahun Di Langit Tujuh Sewu Tahun Langit Enam Sewu Tahun Langit Itu pun Bukan Tahun Berdasarkan Putaran Bumi Tapi Tahun Berdasarkan Putaran Galaksi Yang Berpusat Di Kak Dari Kak Itu Pusat Alam Semesta Bukan Hanya Pusat Bumi Mulanya Seneng Dari Islam Berarti Kamu Berada Di Pusat Energi Alam Semesta Kamu Berada Di Pusat Nur Muhammad Kalau Kamu Kemekah Nek Orang Bayar Serap Apapah Gaya Mekah Dwi 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 Orang Watu Dwi 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 Apa Kuisah Ya Rasah Ya Menginci Pio Rai Sang Rabi Ulfah Ya Bayang Bayang Kira Apapah Taya Aku Kupingin Nurit Mugi Penak Ya Raku Bukan Hal Bukan Jadi Jebrel Disuruh Ambil Tanah Lihat Di Bumi Untuk Bikin Adam Jebrel Lampung Ini Gero Bukan Jebrel Lagi Tekan Dwi Langsung Eblis Ngini Ngini Wah B pasukannya Dikerahkan Jin Setan Dikerahkan Jebrel Kalah Naik Balik Mikael Balik Israfil Balik Mungkin Gak trompet Gwede banget Lebih Aku Cerita Aku Dulu Dwi Bino Wess Akhirnya Israfil Alaihissalam Sing Terakhir Lempung Lemah Lempung Isra'il Pengalaman Kampas Kampas Malaikat Jibril Alaihissalam Mikael Alaihissalam Israfil Alaihissalam Dia Moh Kalah Iblis Jadi Dia Nggak Asisten Jeningi Malaikat Salim Malaikat Salim Jeningi Salim Berarti Kui Konconi Isra'il Hati-hati Kui Hati-hati Kui Mulai Anak Jeningi Jeningi Salim Tapi Nek Seng Omai Ngingu Saya Jari Ustadz Ustadz Tertentu Kan Omai Ono Asu Ini Malaikat Terakhir Melbu Berarti Nek Cora Mikir Banser Pinter Nek Ngunu Nek Pengen Umur Mudawa Ngingu 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 Asu Bener Ben Malaikat Terakhir Tengok Nek Kui Jangan Kali Banser Kui Banser Ndui akal Orang Orang Ngingu Asu Malah Ngingu Asu Mergo Ben Malaikat Orang Moro Kan Gitu Lukisan Bit 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 Patung Bit Justru Kui Nek Rumah Ditempat Ada Patungnya Malaikat Tidak Mau Masuk Jadi Jelas Caranya Ben Umur Dawa Ono Patung Neng Om Amu Malaikat Rasidah Tegok Jadi Israel Bali Loh Kok Rasidah Il Ayo Rasu Nyo Jadi Kau Kaget Nek Gus Gus Ngingu Masuk Masuk Pak Eko Pacol Pak Eko Wess Tak terus Terus Iblis Menggerak Gini Ngapa El Keren Nerus Kekang Masmu Ayo Nek Wanir Nek Tandeng Karu Aku Terus Israel Kondo Lus Diatur Salim Diatur Nek Aku Juel Masuk Iblis Kowe Liwat Kono Juku Olem Kom Pokoknya Tak Tahan Iblis Aku Raka Kalah Nanti Kira Kira Sejam Dua Jam Kau Mabur Juku Olem Kom Jadi Terus Diatur Duel Iblis Duel Aku Aku Pengen Tanding Aku Mematuhi Perintai Allah Dikon Juku Saka Kerem Kerem Nek Kerem Saka Jangan Aku Nang Saka Merentah Aku Wah Akhirnya Banta Banta Antara Israel Sama Israel Iblis Kui Akhirnya Diladeni Ditahan Pokoknya Jangan Sampai Pokoknya Supaya Iblis Tidak Ingat Bahwa Selain Dia Pertarungannya Dengan Israel Dia Tidak Ingat Yang Lain Akhirnya Ketika Dia Duel Salim Malaikat Selim Mengambil Tanah Begitu Salim jauh lama itu lebih dasar lebih kaya daripada kitab-kitab kuning nah akhirnya Israel yang disuruh membuat patung Adam jadi modelnya adalah Allah sendiri itu sebabnya Israel yang di yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean jelas ya hak dan kewajiban ya nek kue ratau berjasau randwi hak nek kue ratau memenuhi kewajiban randwi hak jelas ya nah sejak itulah maka Israel kemudian bertugas ekstra untuk mengambil nyawa manusia nah ceritanya kue maaf nah saat ini masalahnya digerobohkan kue lempung sini dijumpuhkan ini ngecamatan ngendi ini desa ngendi nah itu tidak bisa ditemokkan apa banget kue nah kok tanjepi apa digaipetilasan disinilah malaikat salim mengambil tanah lempung untuk membikin Nabi Adam awal mula manusia sanita kue gitu ya mugo-mugo gitu ya amin ya rabbal alamin ya ini sekedar apa untuk memperkaya kue kudus percaya nek hidup itu kaya raya luar biasa lakuk kue saki mengciut cekak 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 ngelupi aja kue kudombo uribmu kita harus belajar kepada gerobokan dan gerobokan lebih beruntung daripada jombang aku wang jombang nih jombangnya apa mengperapatan lo kaya yato antara nganjuk mojokerto sama antara mbabat sama kediri mengperapatan jombang gitu tuh ngomaknya kene kipang gona iblis yoneng kene diwato cengkar yoneng kene yato sopamene ajisoko yoneng kene penaklukannya ya sehingga menjadi manusia Jawa yang peradabannya sangat tinggi itu gara-gara ajisoko luar biasa jadi ini daerah yang luar biasa sekarang dilihat titik gerobokan ini dari Banyuwangi ke Merak itu jaraknya berapa di tengah-tengah ternampor lagi coba sesek diukur ya udah ngukur tenang pekok kue njur gometeran gometeran sekomrak melaku aja pekok kue kaya semut arep ngukur segaro yur ngelangi ya mudah diwek kue yon ada lo atras no ya ada lo atras browsing mapping kaya lo ya send location nah ini ya Alhamdulillah malam hari ini kita belajar banyak terima kasih Gus Munawir terima kasih Gus Bejo atas dibukanya pintu-pintu pengetahuan terus itu semua ojotakon kue sumbernya apa kitabnya apa rumah samu ono sing kue ngerti tenang po kabeya dorang ngerti pengkwe kipaharto anak isopo kue yurang ngerti bumegaki anaknya bongkarno tenang po kue yurang ngerti bongkarno lahirin yang dikwe yurang ngerti orang ngerti kue opos bapen mbak tutut lahirnya bareng karo tanggalnya podo karo mbak mega 23 Januari asal usulnya kue yurang ngerti jadi kamu tuh nggak ngerti banyak dan kita tidak perlu ngerti rasa takon abiatan deudel pora ayo ben wae udelan banorah yom Gusti Allah di takoni kue rasa berdebat bumi bulat apa datar kue pekok kue nek berdebat kue nek berdebat kue nek aku mangel tak jak munggal lho kue kue karepmu bulat po datar nek datar tak gawe datar nek bulat tak gai bulat ngunuh nak Gusti Allah kok kun fahyakun toh jadi kue tidak perlu memperdebatkan apa-apa yang tidak perlu kamu ketahuan Hai saya bilang tadi semar adalah narasi adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebetuhanan itu kita awali dari namanya semang yes sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar nama aslinya kan ismoyo karena memang dia maya bandingkan dengan betera guru betera guru itu jadi kebalikannya semar kalau semar dia nggak jelas tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa dibalik semar ada banyak hikmah kebalikannya betera guru kalau betera guru saudaranya itu yang gelarnya manik moyo manik moyo manik itu semutiara cuma dia manik yang moyo dari luar kelihatan mutiara tapi kalau di selami sebenarnya nggak ada apa-apanya dia hanya formalitas maka kalau sedang gedoran betera guru akan kalah kalau semar sudah marah jadi karena memang levelnya beda semar ini misterius kalau betera guru itu jelas tegas aduh ini kelihatan mana halal mana haram jelas tapi kalau semar ini misterius misterius ini kan lebih menarik dari kata-kata yang jelas dan tegas eh kamu juga gitu jangan saja orang yang gampang ditebak kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai pacarmu juga cepat besen jangan mau gampang ditebak kalau kalau eh hati-hati lho pacarmu selingkuh mahal tenang aja nggak mungkin selingkuh aku sudah ngerti ah sang ke istat dia itu enggak enak orang dikejar-kejar itu karena misterius begitu kamu selesai dan nggak misterius nggak ada orang ngejar-kejar kamu sudah jelas oke semar maya jadi is maya orang selalu nebaknya salah kalau beratakan dengan semar dianggap A ternyata B dianggap ketawa ternyata nangis dianggap berburu ternyata duduk dianggap seneng ternyata susah dianggap itu dulu maya oke itu dari sisi sosok dia tapi dari sisi fungsinya dia sering dibutuh bodronoyo bodronoyo di lurah bodronoyo saya lupa di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama bodronoyo meskipun ngerti kata-kata ternyata paham jadi bodronoyo itu dari kata-kata bodro 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 itu membangun dari bawah dari tentasi kalau maya kebalikannya utusan dari atas jadi semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas dia membangun dunia tapi hakikatnya karena dia bukan orang bawah tapi orang atas jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas makanya semar bodronoyo enggak mudah satu semacam ini orang biasanya salah satu kalau kiai-kiai para ulama maka korowali itu biasanya ngoyo ngayo kodiat dapet ilham dapet wangsit dari atas terus berarti atau kayak kita yang awam itu biasanya bodrono kita dari bawah belajar sendiri nyari hikmah sendiri sinai sendiri tapi kalau semar dua-duanya dalam banyak cerita bahkan semar nantang yang kahyangan sepan nantang yang atas namanya akan disebut semar gugat tapi semar gugat itu semar enggak primo kalau ada skenario-skenario dari para pimpinan dalam tanda ketik termasuk bodrono guru yang di kahyangan yang tidak adil kalau dia sudah merasa semacam itu biasanya terus dia melakukan semar gugat kalau semar sudah gugat enggak ada yang berani ngelawan dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang yang dipaksudkan kalau ada rakyat marah dan dimu itu versi semar yang gugat orang kecil yang marah tapi sebenarnya semar enggak sekedar orang kecil dia orang kecil sekaligus orang besar dia dari bawah sekaligus dari atas itu filosofi namanya semar dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali itu miliosis itu akan berat itu dalam tradisi persiakan anda secara filosofi yang sekaligus wali filosofi ketika berat dengan manusia yang dihadapkan Allah dia seorang lain kalau mungkin pak Ora segala modern ismelroker adalah kan jalalli gendomi dan bawa-ageman itu dia ikulat baik bo2 ke atas sekaligus dari atas ke bawah Dan itu seperti apa hakikatnya, pasti misterius, susah ditebak, makanya dikelari Semar. Di luar dua nama ini, dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Sebiar cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini, Semar dan Gopre Nawa. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Terus pakai paja mata sekarang. Jadi, coba cek gambar itu. Kalau narasinya, Semar itu bukan laki-laki, bukan kerempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarhal. Seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak kerempuan. Terus, tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi, kalau jalan, mungkin ada yang sering nonton wayang wong atau duluriya jenaka. Selalu, tangan ini ke atas, terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian ngurling dari misnya Rumi. Gitu kan juga, satu tangan ngurus ke atas, satu tangan turun ke bawah itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas. Tapi kalau sudah betot, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah, jangan egois. Ilmu, pengetahuan, kemampuan, bakat, kapasitas, semua itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nabung ke atas, pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme semar, versi poro wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncun saja kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan... Nah, kalau semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang ubuh, insan kamil itu ya harus mengungkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih. Pikirannya belum ada apa-apa, belum terkomponaminasi macem-macem. Sementara orang tua itu menang di medan. Jadi wajahnya sangat tua, tapi punya kuncun. Berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua, tapi punya kuncun. Oke. Biasanya semar ini kalau diwayang, apalagi diwayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Oke ya rembes. Bahasa Indonesia ini apa matanya rembes itu? Tapi berkaca-kaca ya. Berkes milih itu kan. Ini kalau rembes itu terus-terusan. Tapi berkaca-kaca terus. Apa ya? Bahasa Indonesia nggak lengkap? Matanya rembes. Orang jala yang lebih. Jadi selalu berair. Jadi terus berair. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selesnya selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Satu analoginya warah-wari untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya. Dalam dialog, dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa, nadanya mesti nangis. Itu semuanya. Paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk nggak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga iya itu. Berdiri sama duduk iya nggak jelas. Selalu di Purwocari itu tadi, kenapa kok? Bawahnya besar sekali. Di seratnya Ronggawar itu ada cerita bahwa Tiga saudara ini, kok kok, bertara guru, sama semar. Satu ketika rebukan siapa yang berhak mengganti sang yang tunggal. Akhirnya lomba, siapa yang paling cepat makan gunung. Sudah lomba, makan gunung. Nah, yang pertama nyoba makan itu togok. Togok itu nekat gunung diambil, dikelam. Cuma karena nggak muat, terus bibirnya robek kewanjang. Makanya bibirnya terus robek. Nah, semar. Yang ngerti, wah itu nggak bisa. Kalau dikelam, berarti bibirnya robek. Akhirnya, yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonnya. Terus kerutnya jadi, ya, besar luar biasa. Sebelum beberapa guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapak yang terus dimarahi dan diusur langsung di. Itu versi Islam Jawa tentang semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk. Itu nggak jelas. Makanya namanya semar, dia semar, dia semar, dia semar. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Terus simbolisme fisiknya. Oke, baiklah. Terima kasih. Karena sudah menyimak kajian dari Cak Nun dan juga Kiai Haji Fahruddin Faiz. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian beliau. Sehingga membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Atau orang yang bijak sana. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.